Banyak hal tadi kan, kita langsung tidak mendengar langsung tadi kan, keluhan-keluhan yang disampaikan. Pada prinsipnya kan, kami dari pemerintah daerah ini ingin POPOS 2018 ini tidak terganggu. Kami ingin semua pengcap-pengcap yang ada di Bangka Barat tetap mengirim atlet-atlet untuk bertanding di POPOS 2018. Harapan kami, Pemkap Bangka Barat ya, dengan ikut sertanya pengcap-pengcap ini, bisa mengharungkan Bangka Barat dan bisa mendapatkan juara lah, banyak mendapatkan juara lah dari pecah-pecah ini. Dan harapan kami, ya tadi kita ingin menyelesaikan kan, musya warna mufakat. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan lagi, ya kita kembalikan ke internal mereka. Karena pemerintah daerah di sini halnya hanya masalah dana hibah. Dukungan Pemkap terhadap cabang-cabang olahraga yang ada di Bangka Barat ini melalui KONI. KONI tadi melalui Hibah itu tadi. Inilah harapan kami supaya masalah ini dapat cepat terselesaikan lah. Jangan meluk-larut ya. Nanti hal ini juga saya sampaikan ke Bupati Bangka Barat. Kesan Bapak terhadap ISRU yang terjadi di permasalahan KONI ini, dampaknya kepada atlet-atlet berbakat kita apa? Gimana Pak? Ya kita khawatir lah, ya kan. Makanya saya ingin tadi masalah ini cepat terselesaikan lah. Tapi saya lihat tadi Pemcap-Pemcap juga kan mereka juga punya komitmen yang kuat untuk memajukan olahraga yang ada di Bangka Barat ini. Itu sebagai sinyal men yang bagus lah untuk kita.